Intro Welcome to the GP Nengosi Papa Naji Channel Oke GP lovers sebelum lanjutkan video ini Jangan lupa terlebih dahulu Seperti biasa Like, Share, Comment, Subscribe Dan bunyikan tanda loncengnya Agar kalian tak tertinggalan berita artis Kabar artis Yang terbaru dari kami Di GP Gossip Papa Naji Channel Intro Dulu dikenal dandanan ala wanita Artis-artis ini kembali Ke kodratnya sebelum tutup usia Ada beberapa selebriti diantaranya Yang rela mengubah penampilan Kemudian meniti karir di dunia hiburan Kemunculan mereka tentu sering mendapatkan komentar positif hingga negatif Karena penampilannya yang dianggap menyalahi kodrat Sebut saja Milen Daru Yang secara terang-terangan mengakui masa lalunya sebagai lelaki Namun dia kerap berdandan ala wanita Selain itu lucinta lunak Yang juga tak luput dari sorotan dan ramai disebut sebagai transgender Namun dengan tegas ia membantahnya Yang pertama ada Jennie Steffia Jennie ini telah tutup usia pada 19 Januari 2006 lalu Artis ini mulai dikenal melalui video klip Ben Naif Yang berjudul Posesif Namun ia harus menerima kenyataan pahit Setelah menderita kanker paru-paru hingga meninggal dunia Sebelum tutup usia Afi sempat berpesan agar disemayamkan dalam kondisi laki-laki Dengan nama aslinya Yaitu Yoko Wirianto Suwito Yang kedua ada Tata Dado Tata Dado meninggal di tahun 2013 silam Dulu dia dikenal dengan dandanan ala wanita Tata Dado atau pemilik nama asli Savei Falifan Dado ini Tutup usia dalam kondisi yang cukup memperhatinkan Namun sebelum tutup usia Kerabat Tata sempat berkumpul dan bahagia Lantaran ia memberi respon yang baik Yang ketiga ada Ade Juwita Ade Juwita atau pemilik nama asli Johnny Libertiva Ateva Ini adalah seorang komedian asal Papua Selain dikenal sebagai seorang komedian Ade dulu terlebih dahulu menjadi presenter Namun dirinya telah tutup usia Dikarenakan menderita asam lambung Yang cukup kronis Dikarenakan menderita asam lambung